Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah melalui BPKAD mulai melakukan penataan dan penertiban aset rumah dinas yang ada di masing-masing OPD. BPKAD juga meminta kepada instansi terkait untuk memanfaatkan fasilitas rumah dinas sesuai kebutuhan OPD bersangkutan jika tidak ada yang menempati. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur, Abdul Bashir, pemerintah daerah tengah melakukan penataan dan penertiban terhadap aset rumah dinas. Keberadaan rumah dinas milik pemerintah daerah utamanya rumah dinas pendidikan dan dinas kesehatan dinilai masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Seperti orang yang menempati tidak memiliki izin serta kondisi bangunan yang dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus. Untuk itu langkah awal yang dilakukan oleh BPKAD adalah melakukan pendataan keberadaan masing-masing rumah dinas di masing-masing OPD. Diperkirakan jumlah rumah dinas OPD Lombok Timur mencapai ratusan unit. Sesuai aturan, rumah dinas harus ditempati oleh pegawai negeri yang memiliki tingkatan golongan 2 dan golongan 3. Meski demikian, sebagian rumah dinas guru saat ini dikatakan banyak ditempati oleh pegawai honorer. Jika mengacu pada aturan berlaku, memang tidak diperbolehkan. Akan tetapi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, tenaga honorer diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas tersebut, asalkan yang bersangkutan merupakan pengajar di sekolah dimaksud. Pihaknya juga meminta kepada instansi terkait untuk memanfaatkan keberadaan rumah dinas jika tidak ada yang menempati. OPD diperbolehkan mengalih fungsikan bangunan sebagai tempat berkegiatan sesuai dengan kebutuhan OPD bersangkutan, guna menghindari terbengkalainya bangunan. Bicara rumah dinas di lingkungan pemerintah belakang timur yang terbanyak itu ada di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan atau dekut gitu. Itu rumah dinas itu, rumahnya adalah rumah dinas guru kepada sekolah dulu yang ketika baru didirikan, di tahun 70-an, 80-an gitu kan, nah seiring reformasi, jadi banyak yang tidak menempati rumah dinas, sehingga rumah dinas yang ada itu ada yang tidak digunakan, ada juga yang berubah fungsi gitu. Nah, yang berubah fungsi ini antara lain kita pakai untuk sarana pendidikan, nyalakan adik TK, paut yang pakai, itu kita sepanjang untuk kepentingan umum pemerintah daerah ya mengizinkan lah gitu. Tetap welcome gitu ya. Tetap welcome gitu. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.